selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian tips untuk membuat password guys soalnya banyak sekali dari kalian gitu yang tanya gitu Bang caranya buat password yang susah gimana Bang Bang aku buat password kok lemah sih Bang enggak sulit sih Bang enggak bagus sih Bang Bang aku buat password udah susah tapi kok aku gampang lupa nah di video kali ini ko tutorial akan memberikan tips gimana cara untuk membuat password yang susah tapi mudah diingat tapi enggak muda enggak gampang yang dibobol sama orang juga nah langsung aja ke videonya tapi sebelum itu buat kalian subscribe dulu channel ini dengan cara klik tombol yang warnanya merah subscribe lalu jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya makasih nah kebanyakan orang itu kesalahan buat password itu mereka masukkan tanggal lahir mereka tanggal lahir gitu biasanya passwordnya itu tanggal lahir itu jangan guys itu kalau bisa jangan jangan tanggal lahir jangan tanggal lahir dan biasanya kesalahan umum orang lain itu menggunakan nama-nama kalian nama panggilan gitu itu jangan guys itu mudah dibobol jadi gimana Bang cara buat password yang mudah tapi susah untuk dibobol dan aman untuk akun kita nah buat password kayak gitu tuh mudah guys kalian tinggal bayangin makanan yang paling kalian suka atau kalian benci kalau bisa eh makanan yang enggak terpikirkan sama orang lain gitu misalnya misalnya nih eh kalian itu enggak suka sama jengkol kita buat password jengkol nah jengkol aja Bang enggak jengkol aja jadi kita buat password jengkol jengkol nah jengkolnya ini kita kasih bagian belakangnya itu angka gitu agar lebih kuat misalnya kita kasih angka kita kasih angka 21 gitu ya misalnya nah ini tuh sudah termasuk kuat gitu biasanya di pendeteksi password gitu password kayak gini tuh sedang nah biar lebih kuat kayak gimana kalian tambahin huruf kapital atau huruf besar diantara tulisan jengkol diantara tulisan jengkol ini guys misalnya kotutur yang mau kasih tulip apa itu capital atau caps lock di huruf G nya jadi huruf G nya jadi gede gitu jengkol kayak gini nah kalau udah huruf besar kayak gini dan ada angkanya kayak gini itu udah terindikasi password yang kuat nah kalian bisa gunain password kayak gini guys nah ini sebagai contoh aja ya semisal kalian pengen buat yang lain kayak hewan yang kalian benci gitu ya misalnya kalian benci lintah gitu atau kecowa gitu ya kan buat kecowa misalnya k nya gede di depan kecowa teruskan bagian belakangnya kalian tambahin angka yang kalian enggak suka misalnya 99 gitu 9 gitu Bang kau passwordnya gitu ya soalnya kotutur yang itu benci sama kecowa dan 999 itu angka yang enggak suka kenapa soalnya kok bayangin aja kecowa sebanyak 999 itu ngeri gitu nah ini orang akan kesusahan bobol kita soalnya kan ini enggak tertahu dengan nama kita enggak enggak ada tanggal lahir kita juga jadinya susah gitu dan ditambah lagi password ini tuh mudah diingat gitu kita tinggal inget-inget aja binatang yang kita enggak suka gitu kan dan berapa jumlahnya gitu kan jadi mudah diingat kecowa 1999 biasanya orang-orang yang udah buat password tapi lupa biasanya mereka menggunakan password yang susah guys misalnya kayak xcv gitu xcp 1213 gitu kan 1231 misalnya kayak gini kan susah nah alangkah lebih baik kalian buat password yang kayak gini kayak nama-nama yang bisa kalian inget teruskan kalian kasih angka dibakangnya alangkah lebih baik juga jika kalian menambahkan simbol pada password kalian misalnya kecowa 999 teruskan kalian kasih tanda pagar gitu itu akan lebih baik lagi guys jadi lebih aman lagi kalau kalian tambahin simbol gitu guys kayak gini kecowa 999 gitu hashtag gitu wah aman tuh kayak jengkol 121 gitu teruskan kasih tanda tambah gitu itu tambah aman guys nah kayak gitu tuh pokok hindarin password itu tanggal lahir kalian nama kalian gitu jangan guys jangan kalau bisa gunakan password yang orang lain enggak tahu gitu kayak gini kan jengkol kita akan nggak suka jengkol makanya kita buat kayak gini gitu guys bisa juga kalian buat kayak nama guru SD kalian nama sahabat kalian nama orang yang kalian benci atau siapapun itu gitu terusan kalian tinggal modifikasi di bagian mananya kalian tambah huruf besar atau tambah angka tambah simbol gitu guys nah gitu guys nah semoga video video kali ini bisa menjawab pertanyaan kalian yang tanya tentang Bang passwordnya apa Bang passwordnya ini kok lemah gimana cara buat password yang kuat Bang kok ini nggak bisa Bang kok itu nggak bisa gitu guys semoga pertanyaan ini bisa menjawab kalian so thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar kita nark friend inside new video bye bye. Eh 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 Terima kasih.